Dapat santunan, malah nggak di penjara dapet santunan. Terus mobilnya juga sudah damai gitu ya, Bu? Ya, itu bila. Kenapa harus nggak nangis meneh, Bu? Nggak khawatir meneh, Bu? Ya, nangis, ada nangis sedih, ada nangis bahagia, Miss. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini anak saya, 40 harinya dia ada kemarin, mudah-mudahan perjalanan alam ke-3 ini nggak ada. Kenapa waktu itu memutuskan untuk menelpon Miss Yuni? Dan kasusnya sekarang sudah selesai ya, Bu? Sudah ditangani pengacara saya yang ada di Nganjut. Ya, ya, Alhamdulillah. Saya nggak tahu nih sehari itu, dapet SPS itu semuanya dapet SPS dari kantor itu sehari semalam, aku nggak karuan, cuma aku nggak ada tenaga, takut, nangis, gitu aja mau cerita sama siapa. Aku nggak berani, mau ngomong sama majikan. Aku juga takut, aku pas lagi nyuci WC, kayak ketidur tapi pingsan. Tau tanya majikan aku itu, mau nganggil ambulans, tadinya juga kan. Dibangun lama gitu, tersadar, disiram sama harum majikan aku, terus ada di WC itu. Sebentar, sebentar, sebentar. Kamu ada masalah ini, telepon Miss Yuni, dan masalahnya sudah selesai belum nih sekarang? Alhamdulillah, Miss, terima kasih. Mbak, itu sudah selesai, cuma apa, ya. Nggak perlu khawatir lagi ya. Nggak, terima kasih ya, Miss, ya. Kenapa awalnya kok memilih Miss Yuni nih? Saya nggak tahu, nggak ada pilihan, cuma pikiran saya hanya apa, ikhtiar aja sama Miss Yuni, kalau memang ada jalannya sama Miss Yuni, Alhamdulillah. Kalau nggak, kan saya tak pernah, kadang itu kalau ada waktu kan saya ngelihat di detayangnya Miss Yuni, gitu lah. Terus kali saya ingat, Bapak yang apa, yang selalu bantu TKW, TKW itu siapa namanya? Nggak tahu, saya lupa. Terus kali saya tanya sama Yuni tuh. Jadi saya kepingin, minta bantunya gimana, caranya supaya saya ini sudah kesetiaan, sudah kesusahan kayak gini, kok malah dituntut kayak gini, gitu. Jadi saya bingung aja Miss Yuni, nggak tahu pokoknya, intinya saya jebasan minta bantuan sama Malem, saya telepon sama Miss Yuni. Betul. Sama siang malem telepon saya terus, makanya saya bingung ada apa ini. Jadi urusan sama polisi nganjuk sudah selesai ya, Bu, ya? Alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah. Langsung ditanganin sama tim saya langsung kan, Bu? Ya, Miss Yuni kasih tahu hal itu langsung siangnya, Pak, Ruti antar langsung telepon, saya bilang, ya, saya sudah suruhkan sama Miss Yuni, Pak, ya, saya suruh hanya pengajarannya Miss Yuni, gitu. Alhamdulillah, itu hari langsung saya konfirmasi di sampel itu. Ya, malah saman harusnya dituntut ya, Bu, ya? Tapi ternyata malah dapat santunan, walaupun nggak banyak, tapi kan mending, Bu, daripada saman tiba-tiba didatengin mobilnya, ya, itu rusaknya parah, Bu. Nggak, Miss. Saya sadar, Miss. Maka saya kemarin tuh, ibar-nya udah, nggak, untuk pikiran akulah, Miss. Saya dipasang dengan saya, kemarin itu mengurus anak jenayah, anak saya, ya, itu semua juga uang pinjaman, sampai sekarang juga aku belum bisa, apa, bayar pinjaman itu. Is itu, kok malah dituntutkan mobil bareng. Jadi kan saya kayak orang, nggak, mis, nggak bisa, apa, punya kesatian, nanti ketahunya tuh, masalah, pengen nyusul mati. Jadi kalau kayak gini, pikiran aku kayak gitu, ah, Miss. Nah, ya, sudah telepon Miss Yuni, ternyata masanya sangat gampang sekali. Kenapa nggak dari awal nyari Miss Yuni, sayang? Saya tuh, semenjak anak saya meninggal tuh, sampai sekarang masih pikiran aku keluar, masih linglung nih, saat itu Miss, gitu. Ah, jika aku aja sampai, kalau aku keluar-keluar gitu, aja saya sampai tidak, pingin terus selalu, takutnya nanti kulit sejalan, nggak, nggak kesadaran gitu. Iya. Tapi sekarang sudah? Tapi sekarang sudah? Iya kan, jalan-jalan ini Mowi sudah, soalnya, jadi teringat-ingat, apa, diri saya, aku lah, Miss. Gaknya kan dari, dari 6 bulan lo, mis, dari 6 bulan dalam kandungan, aku berjuang sendiri lo, Miss. Sampai meninggal dunia pun nggak bisa bersamanya, mas, malah mau dituntut. Bener nggak, Bu? Iya. Waktu 6 bulan, udah bapaknya sudah nggak ada, aku udah berjuang sendiri, Miss. Udah gitu besar, mau wisudah, bulan 8 ini mau wisudah, Miss. Atau nggak kayak asal ya, kalau uang teringat, jelas aku kayak gitu, apa nggak. Dikata mau nggak, nggak ingat, nggak mungkin namanya, orang tua sama anak-anak, ya mudah lupa-lupa, tetap ingat terus, Miss. Jadi bulan 8 ini mau wisudah, sejak umur 6 bulan, kan Ibu sudah berjuang sendiri, saat ada di luar negeri, malah ditinggal selamanya. Iya. Malah mau dituntut lagi. Ibu tahu kan mobilnya itu hancur, lebur, parah. Tahu, Miss. Tapi yang sekarang yang sudah, yang punya mobil pun tidak menuntut kan Ibu? Nggak, alhamdulillah, ma. Karena pengacara saya, yang turun tangan langsung kan. Iya. Bukan Miss. Makanya ya. Misalnya saya minta bantuan, ini sama Miss Juni, sama pengacara, itu saya bilang sama pengacaranya sampai, aku minta maaf ya pak, kalau adik saya kayak gitu lah, enggak tahu kalau tujuan saya, kalau nggak bisa dimintain bantu, tapi enggak tahu, malah marahin sama pengacara saya, dimarahin itu. Pengacara sampai dimarahin adik aku. Lah kenapa? Aku juga. Enggak tahu adik saya itu, orangnya saya juga dimarahin, diumpah-umpah sama adik-adik aku, Miss kemarin. Loh? Dibantu kok malah dimarahin dia tau? Adik saya, adik saya, apa orangnya itu, ya itu maksudnya mau nuntut, sama yang punya mobil itu, mau nuntut 20 juta gitu, Miss. Terus? Sama rombongan kawan-kawan dari, apa travel sama anak-anak saya itu, yang punya paslamet gitu. Nah aku bilang, jangan deh, dia udah kasihan, mobilnya udah kayak gitu. Aku bilang, deh pas, aku pengen anak aku, dia rencana itu enggak jadi bahan rembukan. Aku bilang gitu. Aku kan seolah-olah menjual mayat anak aku, aku tidak dituntut, itu udah, Alhamdulillah, aku bilang gitu. Adik aku, dia rencana itu sama rombongan teman-teman dari kawan aku itu, mau nuntut balik gitu kan. Tapi, apa, saya enggak ngijinin, terus saya, apa, minta bantuan sama Miss Yuni itu, enggak ngomong sama dia, gitu. Kenapa enggak rundingan dulu, gitu. Itu apa, apa-apa, teroboh gitu kan. Jadi, kata-kata ngemis-ngemis, nantilah saya kirimkan ke Miss Yuni itu audionya. Saya juga, saya kemarin, saya kirimkan ke pengacarannya, sampe yang dilakukan, saya minta maaf, adik saya seperti itu. Sekarang, jangan dihubungin lagi, adik saya, beli saya, enggak lahir sama adik saya. Aku bilang, Alhamdulillah, pengacarannya sampein, juga langsung mutuskan, enggak mau lagi, apa, sangkutan sama adik saya, semuanya langsung urusan sama saya sendiri, kemarin itu Miss. Loh, kok malah adikmu yang, yang kayak gitu kan, ya enggak boleh, kemarin aja enggak ada yang bantu kamu, ada yang bantu kok malah dia kayak gitu. Iya, maksudnya, maksud adik saya itu, saya kata yang apa, kalau enggak mau, kira saya mau urusan sama adik itu, enggak berani. Saya takut sama adik saya itu, galaknya minta ampun, Miss. He-he. Galak minta ampun, jangankan saya, ibu saya sendiri sama adik saya, dia takut, gitu. Loh, lho, lho. Saya ingin, sama enggak pesan, kalau malah diamuk, kan ya lucu tuh. Ya, untuk Miss unit timnya, Miss unit yang bantu, enggak ya apa saja? Iya, Alhamdulillah. Aku bilang, aku dibantu sama pengacara ini, supaya saya enggak ngeluarkan duit, dia justru, kalau aku ngeluarkan duit model sendiri, semuanya, aku bilang gitu tuh. Nah, dia penjang waktu duitnya, mengini sama orang, tapi minta bantuan sama aku, aku enggak minta bantunya, sampai kemarin, itu kan, karena pengacara itu tanya sama saya, ada keluarga yang bisa dihubungin di Jawa, yang minta bantu, gitu, Bu. Aku bilang, aku cuma punya adik satu, Pak, gitu aja. Aku kasih nombok hati aku, gitu. Aku enggak tahu, apa yang diomongkan, apa, pemen bapak pengacara sama adik aku, diomongkan apa, aku enggak tahu, tiba-tiba adik saya itu langsung nyerang ke saya, marah bapak pengacaranya, bilang, saya enggak sanggup, Bu, kalau sama adik sampein, adik sampein ini, terlalu kasar, terlalu, memang enggak, Pak, aku enggak jadi, kalau sekarang, udah enggak usah lagi hubungin adik saya, gitu, saya aja dimarahin, ibu saya dimarahin, aku dimarahin, dan, aku, kalau enggak ditolong sama ini, malah aku yang stress, aku yang gila di sini, deh, aku bilang gitu, dia marahnya itu, aku enggak mau ngomong, lah, aku mau ngomong sama dia itu, dia pun enggak mau respon saya, saya, saya sudah telepon jadi, arkad ya, terus saya telepon sama, nomor hp nya, pakai hp ibu aku, kan, aku suruh anak, aku ngasihkan ke dia, dia asik telepon-telepon kan, sama orang lain, enggak minggu dengar, sekalinya, ada pengacaran, dia marah-marah ke saya, terus aku, sekarang tuh, coba pasal, aku, aku yakin, nunggu bantuan ini, terus saya, masalah, nunggu, nunggu, bantuan dari, apa, temennya, temen-temen, apa, temennya, adik saya itu, juga enggak bergerak, aku dituntut kayak gini, aku bilang gitu kemarin tuh, nah iya, kalau malah sama yang dituntut, dia tau, kita orang luar aja, membantu sampe, masa iya, masa keluarga kamu, malah kayak uno, kan enggak kayak gitu kali, bener enggak sih? enggak, aku enggak, pakai intik adik saya itu, memang orangnya, gimana, enggak, apa, kasar, tapi enggak apa-apa, semuanya tuh, itu harus tunduk kata, dia gitu nih, ini tadi aja, ini harus tadi, 40 hari, anak aku aja, masak-masak, selamat tangan anak aku, itu kan 40 hari, tadi aja pagi-pagi, dari sama ibu, aku bilang gitu, emak, aku bilang gitu, udah, kalau ngalu, kalau aku belajar, aku bilang, enggak usah ngikutin tata adik, aku punya uang sampe, yang tunggu belajar ke anak aku, aku bilang gitu, terus kemarin, adikmu lagi, atau perempuan sih mbak? Perempuan, Miss. Masak kayak ngunuh gue itu. Ya Allah, Miss, kamu aku aja tadi ngelihat, dia riput sama mama, aku aja takut. Masak kayak ngunuh gue itu. ya Allah, aku kayaknya, dia perempuan, dia tanya sama mitu, pengajaran sampe, ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih-ngelih. Kaya biasa aku aja, aku sangat kesekurangan, aku sangat susah untuk membaca itu ngomong gitu ya? loh oh, kok bisa? kok bisa berapa yang anda tahu dengan darah iya mis, semua orang tahu saya apa yang lain aku ga minta maaf, ga meminta kekkakannya aku salah-salah ga menghargai dia aku meminta hati oleh dia, dia juga memarah ke saya karena aku bukan kesusahan, bukan aku yang senang aku disini juga susah kesusahan Mbak, kipasang ini aja deket-deket, kipasang ini juga deket-deket. Mbak, kipasnya aja deket-deket, kipas anginmu aja deket-deket. Mbak, kipasang ini aja deket-deket, kipasang ini aja deket-deket, kipasang ini aja deket-deket. Ya untung timnya Miss Yuni langsung cepat ya? Ya Mbak, alhamdulillah nggak tahu. Mungkin Allah yang gerakkan hati aku minta tolong sama-sama. Tadinya tuh nggak sama sekali aku cuma tanya nangis, nangis. Aku aja nggak tahu jalannya ke mana, gitu. Bukan aku yang juga juga tidak ada. Sedangkan nyelamati anak aku seterusnya juga belum ada. Anak aku udah pergi kayak gini, aku gitu. Bukan, kenapa sampe nada ambil keputusan untuk telepon saya kenapa Mbak? Tadinya tuh saya cuma kepengen pertama tuh saya nggak an, nggak kepengen tahu nomernya, Pak. Siapa itu yang kemarin saya tanya sampean dulu Miss. Iya, atras. Atras. Begitu aja kepengen tanya jalurnya, Pak. Kalau nggak disupanya kayak masalah saya gini nih bisa nggak ditangani diri Endo, minta tolong sama sampean gitu. Saya cuma kepengen, tapi kalau memang bisa, saya kepengen minta tolong gitu. Andri lah malah Miss Juni sendiri yang langsung nanya. Saya milih masih Miss Juni lah kalau Miss Juni sama-sama di Hong Kong malah. mikir lah kemarin tuh dia pasrah aminnya diberletak kalau pengen ikut nyusul anak aku aja gitu. Eh, jangan mikir yang aneh-aneh. Bener nggak? Ya, sama pikir aneh-aneh kan dibuntu kayak gitu kan nggak boleh. Bener nggak? Aku masih dua lagi, Miss. Ngerti, tapi kan nggak boleh putus asa. Nyatanya kamu telepon Miss Juni sasa atau? Ya, Alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah sekarang aku nggak ada nangis sedih, nggak ada bahagia, nggak ada ini. Dari apa, kemarin tuntutan itu udah lepas, Alhamdulillah, Miss. Terusnya ibaratlah sekarang terus. Ya, memang namanya seorang ibu ketinggalan sama anak. Nggak boleh keadaan dengan perjuangan gitu. Itu selalu terbayang terus, Miss. Ya, kan masih untung Miss Juni waktu itu ngangkat telepon yang jenengan. Berarti kan harus syukur, no? Ya, kan telepon Miss Juni terus, Miss. Sebenarnya sebetulnya dari anak saya yang tinggal satu minggu itu selain-selain telepon sampai ya. Tapi udah tersambung terus, gitu. Berarti masih belum jodoh. Nyatanya saat kamu kesusahan Miss Juni sekarang ada jodohnya. Bener nggak? Ambilan. Waktu ngalu anak aku seminggu itu saya udah dapat telepon Miss Juni juga. Tapi belum apa, nggak ada. Belum jodoh.